Rapat paripurna anggota DPRD Jambi pada Senin 13 September nyaris ricuh. Kericuhan terjadi saat rapat paripurna hendak selesai. Dua anggota DPRD saling melontarkan kata kasar hingga nyaris baku hantam. Agenda dalam rapat tersebut membahas tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara APBD tahun 2021. Kericuhan berawal saat penyampaian pengeluaran pembiayaan serta penyertaan modal pada Bank Jambi. Kemudian seorang anggota Dewan bernama Fauzi Ansori menyampaikan interupsinya agar Ketua DPRD Provinsi Jambi Edy Purwanto meminta penjelasan kepada Gubernur Jambi Al-Haris terkait penyataannya. Saat itu Al-Haris menyampaikan soal rencana penyertaan modal tambahan bagi Bank Jambi sebesar 40 miliar rupiah. Namun anggota Dewan lainnya juga menyampaikan interupsi agar hal tersebut dibahas dalam rapat tertutup. Merasa tidak senang Fauzi kemudian mengebrak meja dan terjadi saling dorong hingga nyaris baku hantam. Akhirnya aksi itu dihentikan oleh petugas dan juga anggota Dewan lainnya. Digutip dari Kompas TV pada selasa 14 September, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edy Purwanto mengatakan hal tersebut wajar terjadi. Cara pandang yang berbeda itu dianggapnya sebagai dinamika. Ia juga menyebut saat ini ketua kedua anggota DPRD yang terlibat kericuan tersebut telah berdamai. Jangan lupa subscribe ya!